Hai uh 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 Beban Tim Beban Keluarga Jumpa lagi di channel YouTube kita bacot gaming yang penting ngebacot yo kali ini kita akan bahas pertandingan vis tim e-sport lawan Aura e-sport disini Aura pick Bugsita ya konterin esme nya terus di tim tim juga ada Esmeralda ada Chow ke Yujong ini kuat banget sih pikan dari vis tim terus carinya juga loh ini Roger ya jadi bakal kuat banget disini Mere Aura juga pick Natalia cuman Natalia disini enggak efektif kayaknya soalnya disini enggak ada yang bisa langsung di out di instant kill kayak gitu sih cuma malah malah Natalia nya ya yang di touchdown disini disini keunggulan dari Roger itu dari awal udah sakit banget enggak kayak dari carinya eh Aura ya YSS YSS juga butuh item sih YSS butuh waktu buat farming juga butuh build nah disini kita akan bahas tentang Chow nya Chow nya disini bagus banget sebagai tank inisiator juga open map nya juga bagus jadi eh ya gitulah jadi gampang buat temen-temennya lihat kayak gitu sih terus disini juga ada yujungnya yujungnya nanti password ini oning banget soalnya jadi naga itu bisa ngacak-ngacak promosi dari tim Aura sendiri kayak gitu nah untuk Edora Edora itu support emang damage sih cuman dari open speed nya atau pergerakan rotasinya itu kurang banget ya jadi agak lambat gitu enggak kayak Matilda disini Matilda enak soalnya open speed nya itu dari passive nya juga dapat dan open speed nya juga agak lebih kenceng daripada Edora kayak gitu sih kalian yang buat bingung nge-conterin nah disini juga enggak bisa Pak Wito nya enggak bisa install install kill ke yujungnya soalnya yujung punya passive juga lifesteal 4 kali eh pasifnya langsung bisa dapat persenan darah dari musuh misep darah kayak gitu sih kalian yang buat bingung nge-conterin Esmeralda nya Esmeralda itu ke-conter sama Bugsita ya sama pasifnya juga ngurangin lifesteal kayak Nod ke sama ini hitam yang ngurangin lifesteal nah disini pergerakan Chow nya itu bagus banget disini Chow nya langsung nyulik Edora nya ya makanya disini MPP nya itu Chow apalagi Buil nya juga langsung beli Athena seal dia disini kenapa Athena seal soalnya yang menjadi masalah itu nantinya Edora cuman Edora juga bisa di-counter sama yujungnya yujungnya nanti ngacak-ngacak promosi jadi Edora nya enggak cukup enggak enak gitu positioningnya harus jaga jarak juga dari yujungnya nah disini Natalia nya jadi gimana ya jadi enggak ening banget soalnya Natalia juga enggak bisa seenaknya juga soalnya ada Mathilda juga ya yang sakit dari awal apalagi kalau sama roger roger itu dari awal udah sakit kan nggak butuh hitam juga udah sakit nah dari dua tim ini juga tahu kalau yang jadi masalah itu yujung nah dari kubu dari kubu fitzy gaming juga tahu kalau yang jadi masalah itu nantinya Bugsita nya soalnya Bugsita juga anti lifesteal ya jadi mereka geng saling geng atasnya nah mati inilah Mathilda tuh enak banget nggak bisa di instant kill sama Natalia nya soalnya dia punya seal juga kan dari skill 2 nya jadi agak susah banget nah disini Chow nya ini shutter lagi buka map nah nah Edora nya juga ke takdown lagi sebenernya dari kubu Aura juga lebih baik supportnya itu Kagura atau soalnya ini jadinya enggak enggak ini ya enggak efektif pick Edora apalagi nanti agak di late game esmeralda nya enak banget agak keras banget jadi walaupun di counterin sama Bugsita nya tapi tetep aja keras banget agak susah di takedown gitu soalnya movement speed nya kan dari skill 1 juga lumayan yujung nya juga enggak mudah di takedown punya kalau ada naga disini ada biasa gangguan teknis nah disini yang jadi masalah tuh Natalia nya enggak bisa buka-buka map ya enggak bisa buka-buka map dengan senangnya sedangkan Chow disini enak banget buka-buka map di langkahnya topnya jadi warna niga hero sekaligus mengarah ke arah soal cimpi dari ini satu nya juga banget enak banget apalagi skill 2 nya ini cuma di note cowok itu skill 2 nya nah disini nge takedown juga dari Bugsita nya nah disini udah enak warnanya kalau Bugsita nya mati itu esmeralda nya juga bisa menggila banget bisa ngacak-ngacak dari formasi dari Aura juga tim Aura sendiri apalagi kalau naga nya juga nanti kotor juga enak banget seorang Roger nya sangat-sangat nyayur nah disini yang jadi masyarakat kayak tower bawah itu udah kenal nah nanti jangan jadi imbas paling jadi itu Natalia nya Natalia nya nggak bisa nggak bisa enaknya sedek untuk buka map mungkin sempit pergerakannya jadi strategi Aura itu kurang ini kurang ini siap atau kurang buka map kayak gitu sih misalnya Bugsita kan juga harus ngekonterin esme ya di atas jadi dia nggak bisa banget buka-buka map di bagian sisi tengah-tengah nya disini enak banget video ini dapet live still udah bisa ditek down seenaknya nah disini udah mulai kelihatan ya udah dibatisin banget tergerakkan dari Aura ini bener-bener kerugiannya sangat besar ya di sini juga penembak banget ngepres banget sama timnya nah keluar bawahnya juga dapet lagi makin susah banget buat pergerakan Natalia kalau Natalia itu kalau keluar bawah keluar atasnya udah kenal itu susah banget buat bukan maaf ataupun nyidup-nyidup dari support musuhnya ataupun temen-temen Aura esport ini bener-bener kerugiannya sangat besar makanya disini udah susah banget apalagi disini supportnya Edora itu harus ada yang nebein di depan kayak gitu sih sedangkan Bugsitanya bisa nebein di depan cuman misalnya nanti nggak bisa ke kontrol kayak gitu sih Bugsita juga punya tugas buat ngetek nge-bugsin hero esme disini Bugsitanya jadi bingung ya bukan bingung maksudnya jadi susah ada dua tugas di sisi lain harus inisiator di sisi lain nggak bisa harus ngelindungin dari esmennya untuk buat loncat ke bagian belakang ya apalagi ada naga disini makanya kuat banget ini dua ngetel ya itu kuat dari awal tapi kalau di awalnya udah susah nggak bisa nge-dominasi game untuk bakal susah banget buat materi anda apalagi kalau udah di pres kayak gini sih dibatasin pergerakannya nggak bisa keluar dari sekitar rank power satu kayak gitu sih jadi susah-susah banget banget sedangkan kalau dari lap game nya hero dari Aura itu nggak ada yang bisa nge-dominasi apa damagenya skit banget gitu memang sih Edora skit banget cuman dari mountain speednya gampang banget buat di take down sama cowenya abis ini langsung lo jadi enak banget kalau udah menang itu langsung lo jadi nggak bisa di kontes juga sih sama tim Aura ini soalnya mereka susah buat buka map kayak gitu sih yang harus buka map itu Natalia sedangkan Natalia juga nggak bisa nggak bisa ini sih senangnya soalnya tetep di take down itu merotikis jadi kalau salah sedikit aja makinnya bisa balik-balik video kayak gitu kalau bisa lihat disana nah disini eh cowoknya itu fokus buat nah magic ya dari bareng sendiri jadi dia enak banget buat nah disini hal yang paling penting gue kalau ada lagi tuh si power bawah atau atas itu kalau disamarin semua sama pergerakannya biar dapat powernya nanti minimalnya ada di atas ada di bawah dan di tengah jadi tim Aura sendiri nah disini berakhir eh dari gameplay nya kemana-mana buat fix nah dari disini builnya dari sepatunya dia beli talkboot ya jadi nambahin magical defense juga roham level 2 roham level 2 juga nambahin darah juga ya persen darah juga terus disini ada Atena shield Atena shield juga nambahin shield juga nambahin magical defense nah untuk item berikutnya kayaknya immortal kalau nggak immortal itu sayap udah 2 item itu sayap immortal juga udah kuat banget nah nahan dmg dari tim Aura sport ya kalau immortal juga bakal nahan dmg juga agak lebih lama sih jadi enak banget disini kalau buil cowok kayak gini kalau buat yang suka mabar kayak gitu ya udah sampai disini aja videonya tetap sehat tetap semangat jangan lupa support channel ini like subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya dadah terima kasih